Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas Berikut hasil Drawing Yonex Jerman Open Yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2024 di Mulhen, Jerman Drawing Yonex Jerman Open, sektor Tunggal Putra, pul atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul atas sektor Tunggal Putra Unggulan pertama, pebulu tangkis asal Cina Taipei, yakni Chiotian Chen Unggulan ketiga, pebulu tangkis asal Cina Taipei, Lin Chuyi Unggulan kelima, pebulu tangkis asal Kanada, Brian Yang Unggulan keenam, pebulu tangkis asal Perancis, Thomas Junior Popov Drawing Yonex Jerman Open, sektor Tunggal Putra, pul bawah Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul bawah Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul bawah sektor Tunggal Putra Unggulan kedua, pebulu tangkis asal Malaysia, Teng Ziyong Unggulan keempat, pebulu tangkis asal Hong Kong, Kalong Angus Unggulan ketujuh, pebulu tangkis asal Cina Taipei, Wang Zui Dan unggulan kedelapan, pebulu tangkis asal Perancis, Christopopov Berikut babak kualifikasi, sektor Tunggal Putra Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di babak kualifikasi, yakni Almi Farhan Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Itali, yakni Fabio Caponio Hasil drawing Yonex Jerman Open sektor Tunggal Putri, pul atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul atas sektor Tunggal Putri Unggulan pertama, pebulu tangkis asal Korea, An Chae Yong Unggulan keempat, pebulu tangkis asal Thailand, Ponpawe Chochuong Unggulan keenam, pebulu tangkis asal Denmark, Mia Blickfeld Dan unggulan kedelapan, pebulu tangkis asal Skotlandia, Christy Gilmour Drawing Yonex Jerman Open sektor Tunggal Putri, pul bawah Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul bawah Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul bawah sektor Tunggal Putri Unggulan kedua, pebulu tangkis asal Korea, Kim Gaon Unggulan ketiga, pebulu tangkis asal Thailand, Rakanok Intanon Unggulan kelima, pebulu tangkis asal Thailand, Supaneda, Katetong Dan unggulan ketujuh, pebulu tangkis asal Vietnam, Nguyen Thuy Lin Berikut babak kualifikasi sektor Tunggal Putri Hasil Drawing Yonex Jerman Open sektor Ganda Putra pul atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul atas sektor Ganda Putra Sedangkan pemain unggulan, yakni unggulan pertama, pebulu tangkis asal Malaysia, Ong Yewesin dan Tio Eyi Unggulan ketiga, pasangan asal China, Hee Ji Ting dan Ren Xiang Yu Unggulan kelima, pasangan asal China, Taipei, Lu Qing Yao dan Yang Pohan Unggulan keenam, pasangan asal Jerman, Mark Lampus dan Marvin Seidel Hasil Drawing Yonex Jerman Open sektor Ganda Putra pul bawah Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul bawah Sedangkan pemain unggulan, yang berada di pul bawah sektor Ganda Putra Unggulan kedua, pasangan asal China, Taipei, Li Ji Hui dan Yang Pohusuan Unggulan keempat, pasangan asal Denmark, yakni Rasmus Kejar dan Frederik Sogart Unggulan ketujuh, pasangan asal Skotlandia, Alexander Dunn dan Adam Hall Unggulan ke-8, pasangan asal Thailand, yakni Supak Jomkoh dan Kit Tinopung, Kedren Berikut babak kualifikasi sektor Ganda Putra Hasil Drawing Yonex Jerman Open sektor Ganda Putri pul atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pul atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul atas sektor Ganda Putri Unggulan pertama, pasangan asal Hong Kong, Yeung Ngating dan Yeung Pui Lam Unggulan ketiga, pasangan asal Perancis, Margot Lambert dan Anitran Unggulan ke-5, pasangan asal Bulgaria, Gabriela Stufa dan Stefani Stufa Unggulan ke-8, pasangan asal USA, Ani Su dan Kere Su Drawing Yonex Jerman Open sektor Ganda Putri pul bawah Tidak ada wakil Indonesia yang bertanding di pul bawah Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul bawah sektor Ganda Putri Unggulan kedua, pasangan asal Denmark, Maykern Forgard dan Saratikisen Unggulan ke-4, pasangan asal India, Tresha Joli dan Gayatri Unggulan ke-6, pasangan asal China, Li Yijing dan Lau Sumin Unggulan ke-7, pasangan asal China, Taipei, Su Yijing dan Lin Wacing Berikut babak kualifikasi sektor Ganda Putri Hasil Drawing Yonex Jerman Open sektor Ganda Campuran pul atas Dua wakil Indonesia yang akan bertanding di pul atas Di antaranya, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emanuel Wijaya Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Nederland Yaitu Robin Tabeling dan Selena Peek sebagai unggulan ke-5 Pasangan asal Indonesia lainnya, Yaitu Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Bentari Yang akan berhadapan dengan pemenang kualifikasi ke-2 Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul atas sektor Ganda Campuran Unggulan pertama, pasangan asal Thailand Dekapol Puah Farah Nukroh dan Sapsir Tairak Tanak Chai Unggulan ketiga, pasangan asal Hong Kong Tang Chun Men dan Si Ying Sweat Unggulan ke-5, pasangan asal Nederland Yaitu Robin Tabeling dan Selena Peek Unggulan ke-8, pasangan asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Bentari Hasil Drawing Yonex Jerman Open Sektor Ganda Campuran Pul Bawah Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di pul bawah Yakni Rehan Novel Kusaryanto dan Lisa Yuku Sumawati Yang akan berhadapan dengan peglutangkis asal Skotlandia Adam Halt dan Julie McPherson Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul bawah Sektor Ganda Campuran Unggulan ke-2, pasangan asal Korea Kim Won-Hoo dan Jong Na-un Unggulan ke-4, pasangan asal Malaysia Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi Unggulan ke-6, pasangan asal Thailand Supap Jong Koh dan Supis Sarah Sedangkan unggulan ke-7, pasangan asal Indonesia Rehan Novel Kusaryanto dan Lisa Yuku Sumawati Berikut babak kualifikasi sektor ganda campuran Itulah hasil drawing Yonex Jerman Open Yang akan digelar pada tanggal 27 hingga 3 Maret 2024 Di Molhem Jerman Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas